Halo, selamat pagi semuanya, jumpa lagi bareng aku, Dr. Kerti. Pada kesempatan pagi kali ini, aku ingin sharing mengenai sindrom at least in order life. Apa itu? Sejati terus ya. Jadi mungkin banyak dari kita, teman-teman semua, udah tau dongeng tentang Alice in Wonderland ya. Jadi pada dongeng legendaris tersebut, tubuh si Alice itu berubah menjadi sangat kecil, lalu menjadi sangat besar. Genda-benda tersebut juga terjadi di dunia nyata. Jadi ini kita sebut dengan sindrom Alice in Wonderland. Apa itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Sindrom Alice in Wonderland yang juga dikenal dengan sindrom Tone atau dysmetropopsia, merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan perubahan persepsi dan dysorientasi. Penderitaan dengan sindrom ini biasanya tiba-tiba merasa tubuhnya atau bagian tubuhnya itu menjadi lebih kecil atau kadang menjadi lebih besar. Atau merasa letak suatu benar itu lebih jauh dan itu sangat dekat, padahal ternyataannya tidak demikian. Tak hanya penglihatannya, seorang dengan sindrom Alice in Wonderland ini juga bisa mempengaruhi persepsi terhadap waktu. Penderitaan bisa merasakan waktu berjalan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang sebenarnya. Lalu apa saja penyebab dari sindrom Alice in Wonderland? Penyebab sindrom Alice in Wonderland ini masih belum diketahui secara pasti. Namun sindrom ini juga berkaitan dengan beberapa kondisi yang tertentu. Yang pertama, itu sakit kepala. Jadi seperti migren, kemudian seperti sakit kepala klaster atau sakit kepala tegang. Yang kedua, itu adanya suatu gangguan pada otak. Misal, adanya suatu tumor atau suatu stroke. Yang ketiga, itu adanya suatu penyakit infeksi. Biasanya, itu sakit infeksi yang kita sebut di istilah kedokterannya adalah monopulosis dan atau herpes implan. Yang keempat, bisa juga disebabkan oleh stres. Yang kelima, bisa disebabkan oleh gangguan jiwa. Misalnya, pada pasien dengan schizofrenia. Atau yang keenam, bisa ditemukan pada pasien dengan epilepsi. Yang ketujuh, mungkin efek sakit akibat kewabatan-kewabatan. Dari berbagai penyebab yang saya telah sebutkan tadi, ternyata migren merupakan penyebab yang paling sering terjadinya sindrom Alice in Wonderland. Terutama pada orang dewasa. Sedangkan pada anak-anak, terutamanya itu sering disebabkan oleh penyakit infeksi. Kondisi-kondisi inilah yang dapat menyebabkan gangguan aliran. Aliran darah di bagian otak yang berperan dalam mengolah persepsi seseorang dalam melihat kewabatan sekitarnya. Lalu, apa saja sih gejala sindrom Alice in Wonderland ini? Jadi, gejala sindrom Alice in Wonderland itu dapat berbeda-beda nih, tiap penderita. Tapi, umumnya berlangsung beberapa menit sampai jam. Ya, tergantung setiap orang itu berbeda. Beberapa gejala yang dirasakan oleh penderitaan dengan sindrom Alice in Wonderland adalah Yang pertama, bagian tubuhnya atau benda-benda di sekitarnya itu terlihat lebih besar, atau lebih kecil, atau lebih jauh, atau lebih dekat dari kondisi yang seharusnya. Yang kedua, kadang gak ada keselurus untuk terlihat seperti bengkau. Yang ketiga, benda yang diam terlihat seperti bergerak. Atau yang keempat, benda yang harusnya tiga dimensi justru terlihat tak datar. Yang kelima, warna cenderung lebih terlihat lebih terang. Yang keenam, waktu berjalan lebih cepat atau lebih lapar. Dan yang ketujuh, pasien sering mendengar bunyi atau bising yang tidak diketahui dari mana asal. Selain gejala-gejala di atas, dapat juga muncul gejala-gejala yang tidak khas. Misalkan, wow, pusing, atau bahkan grisah. Lalu, tentu kita menimbulkan suatu pertanyaan. Apa saja sih langkah penanganan dalam penjagaan munculnya gejala sindrom Alice in Wonderland? Hingga saat ini belum ada pemeriksaan yang mampu untuk mendiagnosis secara pas di sindrom Alice in Wonderland. Namun, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit dengan gejala yang serupa penyakit-penyakit lain. Jadi, beberapa pemeriksaan bisa mengkutipi tes darah, MRI, EG, angkulah kasi-kasi kisah. Sindrom Alice in Wonderland ini umumnya tidak membutuhkan pengobatan khusus dan dapat membaik dengan sendirinya. Namun, apabila ada suatu kondisi yang dicurigai menjadi penyebabnya sindrom Alice in Wonderland ini, maka kita perlu menterapi penyebab itu untuk mencegah munculnya gejala penyakit. Karena sindrom Alice in Wonderland ini sering disebabkan oleh migren. Jadi, mengurangi munculnya serangan migren juga dapat mencegah terjadinya sindrom Alice in Wonderland. Lalu, apa saja tips-tips mencegah yang lainnya? Yang pertama, itu mengkonsumsi banyak sayur dan buah. Kita tahu banyak sayur dan buah itu mengandung vitamin yang berguna untuk perkembangan otak kita. Yang kedua, makan dalam nasi kecil. Cukup sering, jadi tidak sampai 6 kali. Kita masuk snack di dalamnya, jadi tidak harus makan besar saja 2 kali, itu lebih baik kecil. Yang ketiga, kita mengurangi konsumsi makanan olahan. Makanan yang banyak mengandung penyedap, seperti misalnya MSG, atau minuman-minuman yang mengandung penyedap sebuah hati. Yang keempat, kita batasi kebunan teralpohol. Karena itu mempengaruhi otak kita dalam menyerap minukosa. Karena kita tahu otak bekerja membutuhkan minukosa. Kalau minukosa yang terhambat, bagaimana otak bekerja dengan datang? Yang kelima adalah melakukan meditasi dan terapi relaksasi untuk mengendalikan stres. Sekarang seperti yang sudah saya ajarkan tadi, pola stres merupakan salah satu juga faktor risiko yang menyebabkan munculnya sindrom Alice in Wonderland. Meski tidak berbahaya, sindrom Alice in Wonderland ini dapat menyebabkan eksponientasi dan tentunya mengganggu aktivitas sangat-sangat sehat semuanya. Jika Anda menyalami gejala-gejala di atas, segeralah periksaan diri Anda ke dokter untuk ditangani lebih lanjut. Sekian, sharing hari ini mengenai apa sih sindrom Alice in Wonderland itu. Apabila teman-teman menyukai konten saya ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika Anda terlalu banyak, silakan tinggalkan di kolom komentar. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!